Hari Lebaran yang seharusnya disambut ceria justru mendatangkan duka bagi seorang remaja di Situbondo, Jawa Timur. Gara-gara bermain petasan, dua tangannya hancur dan lehernya tergores. Pesat tangis Supiani tidak terbendung saat mengetahui anaknya Sasmito. Masih tidak sadarkan diri usai menjalani perawatan di ruang gawat darurat di Rumah Sakit Sumberjo, Situbondo, Jawa Timur. Dari hasil operasi, jari jemari di kedua tangan Sasmito hancur dan beberapa di antaranya putus. Korban mengalami luka parah terkena ledakan petasan sebesar lengan tangan yang disulutnya. Keluarga yang panik pun langsung meminta korban segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum karena dari leher korban terus mengucur darah. Ya waktu anak kejadian di anak, waktu turun kekiran itu, anak itu ya bakar menutup di pinggir jalan itu. Nah, jika dibatah merdanya langsung meledak. Untuk menyelamatkan jiwa korban petugas langsung merujuknya ke Rumah Sakit di Jembar. Sementara sang ibu korban yang tidak kuasa menahan kesedihan pun masih syok hingga membuat keluarga harus memujuknya pulang. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur.